Martin Tao lahir di Sorong, Papua tanggal 4 Maret 1979. Martin adalah pemain sepak bola Papua yang pernah memperkuat beberapa klub sepak bola Indonesia mulai dari PKT Bontang Arema Malang PSIS Semarang Persmin Minahasa dan Persiram Raja Ampat. Di antara beberapa tim di atas boleh dibilang Arema dan PKT Lahmarten menuai kesuksesan. Mari kita simak ulasannya berikut ini. Kiprahnya di PKT Bontan Di PKT Bontan Martin Tao bermain selama 4 musim dari musim 99 hingga 2003. Bersama PKT Martin yang berposisi sebagai penyerang berhasil mencetak 37 gol dan berhasil membawa PKT melaju ke final Liga Bang Mandiri musim 99-2000. Sebelum akhirnya dikalahkan oleh PSM Makassar 32. Setelah sukses bersama PKT Martin melanjutkan petualangannya bersama Arema Malang pada tahun 2004, perpindahannya ke Arema sempat bermasalah karena Martin telah menerima uang muka atau DP dari dua klub yaitu PKT dan Arema Malang. Kasus ini akhirnya terjawab setelah PSSI melalui Komisi Disiplin melakukan sidang dan memastikan Martin Tao menjadi milik Arema dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah keinginan Martin untuk membela klub asal Malang tersebut. Bergabungnya Martin ke Arema sendiri bukan perkara mudah. Dia akhirnya dijatuhi hukuman larangan bertanding selama setengah musim. Ditambah denda sebesar 10 juta rupiah yang diberikan kepada PSSI sebagai operator pertandingan serta mengembalikan uang muka kontrak yang diterima dari PKT Bontan. Kiprahannya bersama Arema Malang. Selama membela Arema Martin bermain selama tiga musim mulai dari musim 2004 hingga 2007. Selama tiga musim Martin mampu berjasa menghantarkan Arema promosi ke devisi utama Liga Bang Mandiri. Dengan penampilannya yang impresif meskipun ia bermain di putaran kedua Martin sukses mencetak 12 gol dan satu golnya adalah gol penentu kemenangan Arema atas PSDS di partai final divisi 1 2004. Kemudian setelah membawa Arema promosi Martin sukses membawa Arema menjuarai Kopaji Samsu atau Piala Indonesia dua kali beruntun yaitu pada musim 2005 dan 2006. Secara tipikal permainan Martin adalah pemain yang perannya lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti. Total Martin mencetak 15 gol sebagai pemain pengganti dan hanya 4 gol ketika diturunkan sebagai pemain utama selama tiga musim membela Arema. Sehingga selama membela Arema Martin total mencetak 31 gol. Saat Arema kedatangan Miroslav Janu Martin tak masuk dalam skema permainan pelatih sehingga ia memutuskan hengkang ke PSIS Semarang pada tahun 2007 kemudian. Ke beberapa tim lain di Indonesia sebelum akhirnya pensiun dipersiram Raja Ampat pada tahun 2012. Setelah pensiun Martin memutuskan menjadi pelatih dan tim terakhir yang dilatihnya adalah tim kota kelahirannya yaitu PSIS Sorong. Demikian sepenggal kisah tentang Martin Tau demikian beritanya sekian dan terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.